Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman sahabat pesisir Hari ini hari kamis tanggal 25 Juni 2020 Saya berada di pesisir laut teluk bone dan menemukan salah satu spesies laut yaitu ceripang ini nanti kita akan mengolahnya ini bahkan salah satu spesies yang memiliki daya jual nilai jual yang lumayan namun ini hati-hati ini pulut getahnya ini bisa melengket kalau kena badan nanti saya bikinkan video cara mengolahnya supaya siap untuk dijual Oke alhamdulillah dapat lagi ini berdekatan dengan petrik bintang laut ada juga anak mudang ini ini matanya merah buruh ada dua ekor ah keluarin dulu getahnya bahaya nanti woi woi dia belum mau mengeluarkan getahnya oh salah disini kayaknya wow woi belum mau mengeluarkan kita ya sudah gak apa-apa lah biar saja oke teman-teman ini saya menemukan ukuran yang masih sangat kecil beratnya beratnya manusia ini masih bayi ukuran bayi ya nanti kita nanti kita rilis saja teman-teman untuk menjaga oke akhirnya saya menemukan target buruan saya pada malam ini yaitu teripang gamat teripang ini memiliki habitat di daerah padang lamun umumnya dan untuk di daerah teluk bone jumlahnya sudah sangat langka karena sangat banyak warga yang memburu atau mencari jenis teripang ini dikarenakan harga jualnya yang sangat tinggi akhirnya ini sudah sangat langka teman-teman namun untuk mengambil teripang ini sebaiknya wadahnya sebaiknya wadahnya di isi air laut dulu teman-teman karena teripang ini sangat sensitif jika berada di daratan sekitar beberapa menit saja dia akan meleleh atau mencair oke teman-teman ikuti terus video ini karena saya akan perlihatkan tentang cara mengolahnya sampai siap untuk dijual oke bro ini saya menemukan salah satu salah satu jenis teripang lagi ini saya kurang paham jenisnya ya namanya wish dia mengeluarkan ini getah itu salah satu cara melindungi dirinya dari lawan ini nanti kita ambil saja di di olah bersama teripang teripang yang tadi oke teman-teman wish ini melengket teman-teman ini 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 kalau kena ini susah bukannya dan harus langsung dioles di pasir saja dia untuk membukanya kita keluarin dulu jangan sampai di dalam wadah baru dia mengulurkan lagi nah ini sudah habis oke ini dapat lagi satu jenis teripang ini mirip ini teripang namun berbeda juga namun ukurannya sangat kecil jadi kita release saja ya teman-teman oke nanti sudah besar baru kita ambil oke teman-teman sahabat pesir inilah sil turun saya malam ini Alhamdulillah dapat target yaitu ini teripang gamat namun ada satu lagi jenis teripang yang sahabat tidak temukan teripang target malam ini yaitu teripang buang kulit mudah-mudahan di video berikutnya kita sudah mendapatkannya oke teman-teman jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman oke oke teman-teman ini adalah cara untuk mengolah teripang teripang gamat dan kawasan ya 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 langsung direbus oke air laut ditunggu sampai mendidih dulu airnya ini dibuka khususnya dulu telepon biasa dilakukan oleh senior tidak kompon angkat mau atur telepon penyeluar jadi teleponnya di rebus kecuali airnya sedang menjadi ya selamat menikmati ini yang sudah dikasih garam belum di rebus tapi dikasih garam itu adalah salah satu juga cara untuk mengelola sirpeng ini seperti jeli dia dibuka khususnya terima kasih 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 ini teripenggamat sangat sensitif teman teman jadi harus langsung diolah cepat di rebus kalau tidak dia akan mencair atau meleleh ini sudah mulai meleleh di rebus dimasak kurang lebih satu jam direbus sampai masak sambil diaduk-aduk perlahan-lahan cuma lima ini cara baru direbus jangan terlalu lama dalam yang kurut baru diangkat di proses ulang di garam lebar disimpan dalam yang kurut teripanya diangkat lalu di kasih garam teknik baru ini nanti siap mau dibawa baru masak ulang biar disimpan satu bulan dua bulan tidak ada masalah yang tidak ada masalah tidak ada masalah tidak ada masalah tidak ada masalah secaramud perbaiki kualitas sudah selesai tinggal disimpan saja disimpan nanti sudah mau disiarkan baru disimpan begitu saja nanti setelah mau dijual baru diproses kembali ya inilah langkah terakhir yang dilakukan dalam proses pengolahan teripang setelah direbus tadi itu dijemur dijemur di bawah terik matahari nih kurang lebih tiga hari atau empat hari sudah bisa atau bisa juga dipanggang dengan apa namanya diasapi lah jangan sampai hangus juga oke setelah itu setelah kering sudah siap dijual oke teman-teman inilah teripang gama yang sudah kering dan sudah siap dijual ini harganya bisa mencapai 1 juta sampai 1 juta 500 per kilogram oke teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa share video ini ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh